Israel tampaknya tak menghiraukan senara negara-negara sekutunya agar tak membalas serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa militernya akan tetap membalas tindakan Tehera. Pengumuman itu dibuat setelah Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Netanyahu menolak serangan dari Inggris dan Jerman untuk menahan diri agar tidak membalas Iran. Diakui Netanyahu ada beberapa negara yang menghubunginya dan menyarankan agar tidak membalas serangan balasan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, PM Israelitubur mengaku menghargai upaya tersebut. Namun ia tetap pada pendiriannya dan menolak saran tersebut. Dikatakannya Israel akan membuat keputusan sendiri mengenai tanggapan terhadap Iran. Yonis disebutnya akan melakukan segala yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena mengaku telah berbicara dengan PM Netanyahu dan negara timur tengah lainnya. Yang meminta agar negara-negara itu tak terjerumus dalam ketegangan yang hasilnya tidak bisa diprediksi. Sementara Iran dengan tegas mengatakan, akan tinggal diam jika Israel kembali berulah. Memimpin Teheran menyebut balasan yang akan dilayangkan pihaknya jauh lebih beresiko. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!